Sudah beberapa tahun, kita sudah hafal di luar kepala untuk lipah momen dan langkah cuci tangannya karena memang ini harus dijalankan bagi kita di setiap tempat untuk mencegah infeksi baik dari petugas maupun dari pasien itu sendiri dan penghujung. Baiklah, sama-sama kita mengingatkan kembali bahwa untuk lima momennya tadi sebelum kontak dengan pasien, kemudian sebelum prosedur aseptik, setelah kontak dengan pasien setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, kemudian setelah kontak dengan lingkungan. Yang paling kita sering kontak untuk semua perangkat yang ada di rumah sakit adalah kontak dengan lingkungan. Karena kita semua pasti akan kontak dengan lingkungan pasien, kenapa kita bilang kontak dengan lingkungan pasien? Lingkungan pasien itu 1,8 meter adalah lingkungan pasien. Meskipun kita tidak menyentuh pasien, kita masih kontak dengan lingkungan. Jadi kita harus dicipatkan. Kemudian fasilitas cuci tangan kita sudah lumayan banyak di setiap tempat ada, kemudian di setiap ranjang juga ada. Jika memang itu rusak, bisa diaprahkan ke parmasi. Kemudian tinggal menjadikan itu menjadi habit kita. Menjadikan kebiasaan kita. Memang tujuan kita akreditasi adalah pasien safety, tapi untuk lebih meringankan hati kita bahwa kita melindungi diri kita. Menjadikan diri kita, karena tidak ada jaminan kalau sudah terkena baik dari pimpinan maupun dari yang di atas tinggalin kita lagi yang menjaga diri kita. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah panjang hari ini, kita sama-sama belajar. Menyingat kembali, bukan belajar, menyingat kembali. Pertama, kita ambil cairannya dulu, secukupnya 3-5 cc, secukupnya. Karena yang sekarang kalau hand wrap itu bentuknya jel, tidak perlu banyak. Kalau sudah di luar botol, dia akan mencair. Jadi secukupnya saja, kita ambil cairannya, kemudian kita ratakan searah dengan ibu jari. Searah dengan ibu jari. Langkah yang terluar, kiri. Punggung. Semua bergerak. Karena di sini mau dibersihkan, setelah-setelah mau dibersihkan. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Jangan lupa syaratnya, tidak boleh menggunakan perhiasan di tangan. Langkah yang ketiga, kita membersihkan telapak tangan. Terung naik, bergantian. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian langkah yang keempat, pengunci. Ini tidak perlu bolak-balik karena yang diakses adalah buku-bukunya. Jadi, kena semua. Satu, dua, tiga, empat. Langkah yang kelima, kita akan bersihkan yang jarang sekali terkena kalau dengan cuci tangan biasa. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Langkah yang terakhir, karena buku tidak boleh panjang. Yang mau dibuat adalah buku-buku. Dibari buku tidak akan bisa dikerjakan dengan yang kumpulan bos. Sarah Ibu Jari. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Dan waktunya harus tepat, 20-30 untuk hand wrap. Hand wash 40-60. Karena itulah waktunya, abisnya triknya bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.